Pemirsa sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956, hari jadi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan setiap tanggal 28 Januari berdasarkan terbentuknya DPRD Peralihan Suat Rantra Tingkat 1 Kalimantan Barat. Di usianya yang ke-63 tahun, Pemerintah Provinsi Kalbar bertekad terus membangun Kalbar yang lebih maju dan modern. Saat ditemui di ruang kerjanya, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Migi menyampaikan beberapa isu berkaitan dengan hari jadi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-63 tahun. Untuk tema hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Barat tahun ini adalah tingkat kualitas pelayanan publik, bangun kebersamaan dalam keberagaman, mewujudkan Kalimantan Barat sejahtera. Saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi, terutama pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Selain itu, keberagaman suku dan agama perlu mendapatkan perhatian lebih dengan meningkatkan ekonomi setiap lapisan masyarakat, termasuk juga dunia pendidikan, terutama bagi anak-anak di pedalaman. Sudah kita lakukan dan progresnya bagus, harmonisasi antar masyarakat yang berbeda itu. Kalau di kalangan pemerintah itu gampang punya aturan sendiri. Kalau masyarakat ini, kunci dari harmonisasi itu adalah peningkatan kesejahteraan dalam artian yang mereka butuhkan. Sejahtera bukan dalam arti kehidupan yang dimana gitu ya, tapi yang mereka butuhkan. Standar kebutuhan minimal mereka itu sudah terpenuhi legitar. Sutarmiji berharap di masa kepemimpinannya yang baru berjalan dua tahun ini, harapan masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapat pelayanan terbaik, termasuk pemerataan pembangunan bisa terwujud. Dari Pontianak, Bardian Pasore, Ainyus melaporkan.